Intro Saya mau tanya visi dan misi Bapak dalam memanjukan pasar tradisional Sungkat saja Pak Bapak, kuncinya kita harus bangun pasar yang layak buat para pedagang Jangan hanya kita berpihak kepada pasar-pasar modern, betul nggak? Kita ke depan jangan kalah sama negara-negara lain Ekonomi itu 70% itu ada di pasar tradisional seperti ini Kita akan bangun pasar-pasar tradisional karena 80% daripada pasar tradisional kita tidak layak Ini kalau hujan coba bagaimana? Beceh nggak? Beceh Beceh Jadi ke depan kita bangun yang pasar itu yang layak Pedagang kita muliakan Bukan hanya pedagang yang datang juga jadi nyaman, betul nggak? Kedujakan kita berpihak kepada pasar tradisional Nah saya ingin bahwa ke depan kebijakan perdagangan itu tidak untuk orang-orang yang gede Yang pasar-pasar yang udah maju Pasar tradisional ini yang justru harus diperhatikan oleh pemerintah Itu harapan kita ya Pak Sekarang tempe diantisipasi harganya naik Sekarang tempe pake saset kecil Ini emang kapo aja yang bisa disaset Tempe juga bisa disaset Ini adalah inovasi terbaik dari hujanin dan indis itu Saya ingin harga-harga terjangkau Harga-harga tidak membuat beban buat ibu-ibu terutama di masyarakat Lapangan kerja terbuka karena di Semarang sini Lapangan kerja mudah atau susah sekarang Harga-harga tanpa pokok, harga makan-makan Kita mau harganya stabil ke depan Itu harapan kita Apa lagi? Salam dua jari Satu, karena kita di pasar kita ingin harga-harga terjangkau Harga-harga tidak membuat beban buat ibu-ibu terutama di masyarakat Nu ah-harga terbang Terjogat terbang Terjogat terbang Di medications Terima kasih.